Intro Salam Bapak Ibu dan Saudara Berkasih Di dalam nama Tuhan Yesus Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama Renungkan kebenaran firman Tuhan Yang akan saya bacakan dari Masmur 50 ayat 23 Firman Tuhan mengatakan Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban Ia memuliakan aku Sudah sekitar 8 bulan ini kita menghadapi masa pandemi Yang diakibatkan oleh virus corona Yang berkebaran masuk ke bangsa kita Lebih kurang sekitar 8 bulan ini Dan selama 8 bulan ini pula kita mengalami banyak perubahan Yang tidak terduga Yang tidak pernah kita bayangkan Yang tidak terjadi di tahun-tahun sebelumnya Bayangkan Orang yang bekerja tiba-tiba saja dirumahkan Orang yang Bekerja tiba-tiba saja diberhentikan Orang yang sudah nyaman dengan penghasilannya Tiba-tiba saja berkurang penghasilannya Meroset drastis apa yang dia dagangkan Apa yang dia usahakan Dan banyak orang yang hari-hari ini mengeluh Mereka berteriak menjerit kepada Tuhan dalam doa-doanya Dan berkata Bahwa di dalam hidupnya mengalami banyak pergumulan Ada banyak kesulitan Ada banyak kesusahan yang diadapi Adakah hari-hari ini Anda Termasuk orang yang Berkata kepada Tuhan Bahwa hidup saya penuh dengan pergumulan Hidup saya penuh dengan kesulitan Hidup saya penuh dengan kesusahan Hidup saya penuh dengan penderitaan Karena adanya pandemi ini Mari kita ubah sudut pandang kita Mengapa kita tidak mengatakan Bahwa Hari-hari ini yang saya lanmi Ada hari-hari yang penuh dengan ujapan syukur Mengapa kita tidak menaikkan korban ujapan syukur di hadapan Tuhan Atas situasi yang sedang kita hadapi Atas situasi yang sedang kita alami hari-hari ini Kalau Orang mengucap syukur saat segala sesuatu sudah beres Sudah aman Sudah terkendali Itu biasa Itu sudah terjadi umum di mana-mana Bahkan Di kalangan orang beragama yang lain pun juga ada demikian Namun bayangkan Ketika situasi belum beres Situasi masih berantaka Situasi masih hancur Dan kita bisa berkata kepada Tuhan Engkau baik ya Tuhan Dan kita bisa menyatakan keakungan Tuhan Bahwa engkau ajaib ya Tuhan Bahwa engkau adalah Tuhan yang mulia Bukankah itu adalah suatu hal yang berbeda Yang tidak sama yang dilakukan oleh orang-orang yang lain Korban ucapan syukur selalu diberikan dalam kondisi yang sakit Dan tidak menyenangkan Segala lagi beda Kalau orang mengucap syukur Semua sudah beres Semua sudah terjadi Semua sudah terlewati Dan dia berterima kasih pada Tuhan Itu mengucap syukur Tapi korban ucapan syukur Kita bisa menyatakan kebaikan Tuhan Saat segala sesuatu masih belum beres Saat segala sesuatu masih berantaka Saat segala sesuatu masih kacau di hadapan kita Yang kita bisa menyatakan bahwa Tuhan itu baik Itu kita sedang menaikkan korban ucapan syukur Karena yang namanya korban Ketika diberikan Kita sedang mengalami kesakitan Kita sedang mengalami penderitaan Kita sedang mengalami situasi yang tidak menyenangkan Ketika kita dalam kondisi yang masih belum memungkinkan Untuk semua baik Dan kita berterima kasih pada Tuhan Itu adalah korban ucapan syukur Dan itu yang hari-hari ini Tuhan sedang cari diantar lagi Adakah diantara kita anak-anak Tuhan Mau memiliki korban ucapan syukur Di hadapannya Bisakah dalam kondisi yang tidak menyenangkan ini Kita bisa berkata Terima kasih Tuhan Karena engkau baik Maka saya diurumakan Tuhan Yesus terima kasih Saya diberhentikan dari tempat saya bekerja Itu karena Tuhan yang baik Tuhan Yesus terima kasih Pendapatan saya memang berkurang Engkau yang baik ya Tuhan Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah Di balik yang saya alami Tuhan punya rencana yang indah Walaupun saya diurumakan Walaupun saya diberhentikan Walaupun penghasilan saya berkurang Walaupun situasi sulit saya hadapi Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah Atas kehidupan saya Ketika kita bisa mengatakan yang seperti itu Dengan hati yang leluasa Dengan hati yang lega Maka kita sedang menaikan korban ucapan syukur Dan saya percaya Saya yakin dengan sepenuh hati Bahwa orang yang menaikan korban ucapan syukur Di tengah situasi sulit yang dihadapi Itu akan mengubah kesulitan yang dihadapi Menjadi penuh dengan kemenangan Tuhan akan ubahkan kehidupannya Dengan pemulihan yang luar biasa Yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya Tuhan akan ubah kehidupannya Menjadi penuh dengan sukacita dan kemenangan Beda kalau kita sedang menunggu semuanya beres Baru kita mengucap syukur pada Tuhan Maka selama belum beres Hati ini penuh dengan kecewa, sakit hati Dan merasa tertolak Tapi ketika segala sesuatu belum beres Dan kita berterima kasih pada Tuhan Kita menaikan korban ucapan syukur Maka hati kita penuh dengan kelegaan Dan sukacita yang tidak terbendung Ada damai syataran yang luar biasa Sebab kita bisa melihat kasih Tuhan Secara utuh, bukan cuma sepotong-sepotong Dan kita datang pada Tuhan dalam doa kita Tuhan Yesus terima kasih Atas kurnalmu pada hari ini Kami boleh terima, kami boleh nikmati Kami boleh alami Kami percaya Tuhan Kau sangat baik Di balik kondisi kesulitan yang kami hadapi Di balik kondisi yang tidak menyenangkan Yang kami alami Kami percaya Tuhan Kau punya rencana yang indah Kau pasti punya sesuatu yang ajaib bagi kami Kami dengan sekena hati mau berkata Engkau baik Tuhan Yesus Sekalipun situasi yang kami hadapi Belum baik dan belum beres Tapi Engkau Tuhan Yesus Sudah terbukti kebaikannya Tidak terbendung oleh apa dan siapapun juga Terima kasih Tuhan Yesus Kau menguatkan setiap anak-anakmu Yang menyaksikan tayangan ini Atau mendengarkan rekaman ini Kira-kira hati mereka dikuatkan Menawati berbagai kesulitan yang ada Kira-kira hati mereka dipulihkan Melewati berbagai kesusahan yang ada Dan kami percaya Semua yang buntu Akan ditembus dan diterobos Dengan kuatkuasa darat Tuhan Yesus Maka terima pengulia Keberkatan yang ajaib Dan mucija Tuhan yang tanpa batas Di dalam kehidupan Anda Mulai dari hari ini Sampai selama-lamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Selamat mengalami kasih setia Tuhan Dalam hidupan kita hari demi hari Salam dari saya Tetap setia sampai ke hari sakit Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Terima kasih.